Hai pejuang spoiler, apa kabar kalian semua? Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk ngeklik video ini Nah pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas alur cerita dari film Film dimulai di sebuah penjara dimana terlihat Kang Taesou, pengecara grup CH, sedang mengunjungi kliennya Setelah selesai, Kang langsung menuju ke kantornya Setibanya di kantor, dia melihat CEO-nya Pak Huang diserbu oleh sekelompok massa yang sedang mendemo Melihat itu, Kang langsung menolongnya Keesokan harinya, Pak Huang langsung memanggil Kang Dia memberikan tawaran kepada Kang untuk menjadi direktor sementara di kebun binatang Dongsan Kebun binatang ini hampir bangkrut Dan apabila Kang berhasil membangkitkan kembali kebun binatang ini Maka ia akan diangkat sebagai pegawai tetap di kantor Kang langsung setuju karena ia saat ini adalah pegawai kontrak yang masanya hampir habis Besoknya, Kang langsung pergi ke kebun binatang Dongsan Di sana dia menemukan kebun binatang dalam keadaan kosong Dan beberapa hewan diangkut pergi Di sisi lain, terlihat beberapa petugas mencoba menenangkan beruang Kang akhirnya bertemu dengan beberapa petugas kebun binatang yang tersisa Dan memperkenalkan dirinya sebagai direktor baru di sana Karena kebun binatang sudah bangkrut, hanya 4 pegawai yang tersisa Setelah melakukan pengecekan, Kang akhirnya menemukan kebun binatang dalam keadaan kosong Karena beberapa hewan telah dijual untuk melunasi hutang Kang berencana kembali untuk membeli semua hewan yang telah dijual Tapi sayangnya tidak bisa, karena membutuhkan prosedur yang sangat lama Apalagi dia hanya diberikan waktu 3 bulan untuk membangkitkan kembali kebun binatang Keesokan paginya Kang mendapatkan sebuah ide Dia berencana mengisi binatang yang tidak ada dengan binatang palsu Dimana orang yang akan memakai kostum hewan Hansowo kemudian menolak ide Kang Tapi Kang berusaha meyakinkannya Keesokan paginya, mereka langsung berangkat ke tempat si pembuat kostum Setelah melakukan beberapa diskusi, mereka pun memutuskan untuk memesan kostum singa, beruang, ukang, dan gorila Setelah itu, mereka pun mendiskusikan pembagian kostum Dimana Kim Gun Wok sebagai gorila Mantan direktur yang lama sebagai beruang kutub Dr. Han sebagai singa Dan Kim Hye Kyung sebagai kukang Sedangkan direktur sendiri sebagai pengawas Setelah itu, mereka pun mulai berlatih untuk mendalami peran binatang yang telah ditugaskan Sedangkan Kang sendiri mulai membagi-bagikan brosur Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba Kostum hewan yang telah dipesan akhirnya datang Dan kebun binatang siap dibuka Mereka pun mulai bersiap-siap Para pengunjung akhirnya datang Dan semuanya pergi bersiap-siap di posisi masing-masing Dan cobaan pun datang Ini apa? Masihnya jatuh. Adibu, kemudian ada berbohong Tidakang Jatuh Terima kasih Adibu, kemudian ada berbohong Adibu, kemudian ada berbohong Sayangnya ekspetasi tidak sesuai dengan realita Karena jumlah penghujung yang datang tetap sedikit Melihat tel ini Kang pun memutuskan untuk menambah kostum jerapah untuk menarik minat pengunjung Di sisi lain setelah kebun binatang tutup Gunwok mendatangi pacar Haekyong karena ketahuan bersalingkuh dengan kostum gorilanya Keesokan paginya pacar Haekyong mendatangi kebun binatang dan Setelah kejadian itu pacar Haekyong akhirnya mengetahui rahasia dari kebun binatang Dongsan Malamnya Kang mengunjungi rumah si pembuat kostum untuk mengambil kostum jerapah Tapi ternyata orang si pembuat kostum ini telah kabur Dan hanya meninggalkan kostum jerapah bagian leher Keesokan harinya kebun binatang kembali dibuka Dan pak mantan direktur jatuh sakit Jadi Kang menggantikan posisinya sebagai beruang Karena cuaca yang panas Kang meminum Coca-Cola yang dilempar oleh pengunjung itu Dan itu menjadi viral Setelah kejadian itu semakin banyak pengunjung yang datang untuk melihat beruang yang meminum Coca-Cola Dan kebun binatang pun berlahan bangkit kembali Kang kemudian memberi tahu perkembangannya kepada CEO Huang Dan Kang juga bertanya siapa yang akan membeli kebun binatang Dan CEO Huang memberi tahu kalau kebun binatang akan dihancurkan dan akan didirikan resort Setelah itu kampung pergi ke kebun binatang Dengan tujuan ingin memberi tahu informasi yang ia dapat Tapi sayangnya orang-orang sudah menyiapkan perayaan di sana Sampai salah seorang di sana mendapatkan informasi Kalau kebun binatang telah dijual Dan akan dijadikan resort Mendengar hal ini semua orang kecewa dengan Kang Besoknya Kang dilantik sebagai pegawai tetap di JH Group Sedangkan petugas kebun binatang melakukan kampanye untuk mempertahankan kebun binatang Melihat keadaan yang diluar kendali Pak Huang berusaha mengeluarkan petugas kebun binatang yang ada Dan tiba-tiba mantan pacar Hye Kyung datang ke perusahaan Dan memberi tahu kalau hewan yang ada di kebun binatang itu palsu Mendengar hal ini Pak Huang langsung pergi ke kebun binatang Kang yang mengetahui apa yang terjadi menuju ke kebun binatang juga Setibanya di sana Kang memberi tahu semua orang Kalau Pak Huang telah mengetahui apa yang terjadi Dan menyuruh pertunjukan beruang untuk ditunda Di sisi lain Pak Huang akhirnya sampai di kandang beruang Dan mulai mengancamnya Ternyata beruang yang ada di sana adalah beruang asli Dan Pak Huang pun diserang Karena kapok Pak Huang pun pergi dari sana Tapi di tengah perjalanan Pak Huang melewati kandang jerapah Dan Melihat hal itu Pak Huang pun kembali ke kandang beruang Dan melepaskannya Kemudian mengambil tongkat dan mengancam kembali Alhasil Kang yang melihat itu segera memakai kostum beruang Dan berusaha mengalihkan perhatian beruang yang asli Kebohongan kebun binatang pun akhirnya terbongkar Karena kejadian itu Di dalam kantor mereka mulai berunding Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi Dan Kang mendapatkan sebuah ide Keesokan harinya dia pergi menemui investor kebun binatang Dan meyakinkannya untuk membuka kebun binatang ekologis Atau resort lamah lingkungan Dan investor pun setuju Satu tahun kemudian resort lamah lingkungan akhirnya terwujud Sedangkan beruang putih akhirnya berhasil dibawa ke pusat rehabilitas di Kanada Selamat menikmati